Intro Assalamualaikum, Mea Masih Mea, Roto Jogja Kali ini kembali dengan Mimi, Mbak Inka Assalamualaikum Dan Cindy Assalamualaikum Di Masalah Emang ada 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 pastinya Aduh gimana ya hari ini Langsung Langsung Mbak Inka, aku tuh belakangan ini kan sering baca berita Dan juga mendengar dari teman-teman Baca berita sih yang paling membuat aku tuh kayak nyes gitu ya Ada berita seorang ibu-ibu Pakai hijab Berarti kan dia beragama ya Tapi dia bunuh diri Hanya gara-gara soal hutang dari pinjaman online Dia hampir rela loh bunuh diri Itu kayaknya Aku waktu mendengar itu tuh Eh aku mencoba ini ya Mencoba menjadi dia gitu ya Maksudnya merasakan Kenapa ya kok bisa sampai segitunya banget gitu Hanya gara-gara pinjaman online yang Gak seberapa istilahnya Tapi bisa Merela menghilangkan nyawa gitu Padahal kan dia Memutuskan Memutuskan Padahal kan belajar agama ya Maksudnya secara Cuk apakah emang begitu banget ya Tekanan-tekanan hidup ya Aku juga kadang-kadang suka merasa gitu sih Mbak Inka Hidup tuh kok kayaknya Banyak masalah gitu ya Maksudnya Aku harus gimana sih gitu Gitu sih Mbak Inka Gimana ya Mbak Inka ya Kalau di dalam sudut pandang spiritual tuh Supaya kita Gimana sih menghadapi hidup itu sebenarnya yang Sering gak enak ini gitu Sering gak nyaman ini gitu Ya memang Sebenarnya kan kita harus tahu dulu ya Jadi masalahnya spiritual itu Orang menggunakan spiritual itu tujuannya macam-macam sih Sin, Ming Ya kan Ada yang menggunakan spiritual untuk mewujudkan keinginan ego Ada juga ya asal ikut-ikutan Ada juga dia punya tujuan ingin Berperilaku selaras dengan sang penciptanya Itu banyak sekali Tentunya kita ya Ya kan Ingin membuktikan bahwa Kalau kita itu Tujuannya dunia bahagia ratus surga Dalam sesuai dengan Al-Baqor 38 dan surat Anissa 13 Persyaratannya adalah taat seutunya pada Allah dan Rasulnya Berarti kan Al-Quran itu kan rekaman Janji-janji Allah Ya kan Yang tidak mungkin diingkarinya Berarti kan kita Tujuan kita kan bagaimana caranya Al-Quran ini bisa kita amalkan secara utuh Supaya apa Supaya kita ini bisa hidup bahagia Apapun Masalah yang menimpa Dan kita bisa Lalu kita bisa Di akhirat kita masuk surga Nah tentu saja Itu akan memudahkan kita Menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup Jadi kalau Selama ini kan tadi Sindi bilang Itu kan pakai jilbab Jadi mengerti agama Kan memang Harusnya Al-Quran itu kan harusnya menjadi penerang hatinya Ya kan Bagaimana dia bisa bahagia Dunia dan di akhirat masuk surga Nah kalau misalnya Dia mempergunakan Al-Quran separoh-separoh Jadi pada akhirnya Apa Pemahamannya Separoh ini dipakai Tapi begitu dikasih ketidaknyamanan Dia gak bisa ikhlas Gak mau pakai Al-Quran Nah itu separoh-separoh gitu tentunya Memang Akan sulit hidup Berperilaku selaras dengan Kandang Allah itu sulit banget Jadi ngerasana longso itu ya Ya Susah Nah sementara Jadi kan Sudut pandang itu jadi berbeda Ya itu kan Sudut pandang jadi berbeda Berbeda Nah kalau misalnya memang Kayak tadi sebenarnya Kayak Mimi Oh masalah Memang ada Enggak Kalau pakai sudut pandang Al-Quran Masalah gak ada Tapi kalau Kalau Pakai sudut pandang ego Ya banyak masalah Sudut pandang lingkungan Sudut pandang lingkungan Sudut pandang lingkungan kan Utang itu kan kayaknya Karena kan agama gak bisa Menjadi solusi Untuk membayar hutang kan gak bisa Gak bisa kita bayar Aku udah belajar Membayar hutang kan harus Bukan begitu ya Bukan begitu Bukan begitu Caranya ya Ya sih ya Mbak Sin tadi yang Sin diceritain fenomena Ibu bunuh diri itu Aku sih bisa ngerasain juga ya Bahwa sebagai seorang ibu Yang punya anak Yang bisa dibilang kita juga gak Banyak masalah lah ya Yang kadang masalah itu datang juga Bertubi-tubi gitu Tapi kan kita gak tahu ya Mbak Akhirnya dia memutuskan Untuk bunuh diri itu Apakah memang Dia menghidupi Anaknya Atau dia melakukan Pinjam uang itu Di pinjaman online Itu memang dia Bukan untuk senang-senang Alasannya Kayaknya sih Bukan untuk senang-senang Memang untuk kebutuhan Iya ampun aku sampai Iya iya ya Kebayang gitu Kerasa sama aku bahwa Mungkin aku juga bisa Di posisi itu loh Mbak Iya memang Iya mesti gimana ya Mungkin aku harus Gimana Mbak Kerasa ya Aku juga bisa merasakan ya Bagaimana kita dalam Himpitan Cobaan hidup Yang begitu sulit Iya Lalu kita gak ngerti caranya Itu dia Kita pikir Kita pikir dengan bunuh diri Itu masalah selesai Padahal kan itu masalah Baru yang muncul Iya kan Itu kan bukan karena Dia gak ngerti agama Tapi memang Kalau menurut aku ya Memang Dia gak mengenal Tuhan Itu ya Itu Dasarnya itu ya Iya Makanya sulit Berperilaku selaras Dengan gendak Tuhan Karena dia gak kenal Tuhan Jadi ketetapan-ketetapan Tuhan Itu kalau dalam Spiritual Tuhan itu Dari langit itu Memberikan kita Satu anugerah Tapi kita di bumi ini Menangkapnya Sebagai penganiayaan Tentu saja Gak mungkin bisa Sabarnya di kelas Ngadepin itu Jadi maksudnya Mbak Ingka Yang gak enak Gak enak itu tuh Sebenarnya anugerah Yang gak enak Karena kalau kita paham Kalau kita mengenal Tuhan ya Makanya ini hanya untuk Hanya bermanfaat gitu Bagi orang-orang Yang ingin Taat Pada Allah dan Rasulnya Orang-orang yang ingin Berperilaku selaras Dengan gendak Allah Apapun Ketetapan Cobaan yang Cobaan yang Ya gitu kan Jadi Dia harus mengenal Tuhan Gimana Bagaimana Sifat Tuhan Bagaimana Tuhan tuh Mengatur hidup kita tuh Caranya tuh gimana Nah gitu Karena gak punya Kepahaman itulah Jadi Kenan Gak kenal Tuhan Iya Kita Gak mau ya Istilahnya Gak mau diatur Gitu ya Ya Adalah itu Pengaturan Iyan Contoh aja Des Misalnya Kami Misalnya ada yang orang bilang Si Mimi tuh Yang di mesmo Orangnya tuh gak mau kalah Sombong gitu Tapi kalau orang yang kenal Mimi Gak gitu kok Karena kenal Mimi tuh sebenarnya Dia gak punya keinginan apa-apa Dia nothing to lose Maka dia selalu berbuat baik gak mungkin dia sombong Karena mengenal Tapi orang yang gak kenal Memang akhirnya perasaannya Benduga-duga Begitupun kita ke Tuhan Begitupun kita ke Tuhan Tuhan itu kan Sudah janji di Al-Quran Dia akan memberikan Kenyamanan dan ketidaknyamanan Dalam hidup manusia Itu tercantum dengan jelas Di dalam surat Al-Ambiyah 35 dan dalam surat Aram 168 Itu dikatakan Allah mengatakan Akan memberikan kenyamanan Dan ketidaknyamanan pada manusia Artinya Kalau kenyamanan kita Pasti senang Tapi ketidaknyamanan itu satu kepastian Ketidaknyamanan itu yang kekurangan uang Ketidaknyamanan semualah yang tidak sesuai keinginan Artinya ketidaknyamanan itu variasinya banyak banget Jadi bagi kita yang gak masalah dengan Diberi kemiskinan Kita diuji sama yang lain Tapi tetap gak nyaman namanya Jadi bukan hanya uang aja ujian kita Ya kan Pokoknya sesuatu yang gak nyaman buat kita Kenapa sih Mbak Allah memberikan ketidaknyamanan Ya Ya Allah memang menguji kita Karena memang Kenapa sih Allah menguji kita yang pertama Karena di ujung sana ada dua tempat Kan ada neraka dan surga Kalau hanya ada satu tempat Tentu kita gak perlu dong Jadi nyaman terus Oh kesitu Jadi ujian itu untuk membuktikan Apakah kita betul-betul beriman pada Allah dan Rasulnya Memang dunia ini adalah babak prakualifikasi Terhadap kita semua Jadi siapa diantara kita yang paling taat sama Allah Disitulah dunia ini Nah Allah berjanji dia memberikan kenyamanan dan ketidaknyamanan Artinya Itu pasti itu ya Pasti Nah kenapa sih kita Sesuatu yang pasti kita tolak Kenapa gak diterima gitu Kan pasti Bayangin Kita kalau abis siang kan pasti malam Gak ada tuh orang stress Yang karena dikasih malam Dikasih gelap Iya Diterima aja gitu kan Emang begitu gitu ya Iya Kenapa Kenapa ketidaknyamanan ditolak Karena Pasti Kecuali kalau kita gak percaya janji Allah itu Pasti Tidak diingkarinya Tapi kan masalahnya Kita percaya Allah itu tidak ingkar janji Nah Berarti dalam hidup ini Sakit itu pasti Dan ketidaknyamanan Kesulitan itu pasti Masalah itu pasti Bencana menghabiri itu pasti Bayangkan ketika kita Minta yang nyaman-nyaman Berarti kan buat kita ketidaknyamanan adalah buruk Pantesan begitu ketidaknyamanan jadi Nolak Bagaimana Kalau sesuatu yang kita anggap menakutkan itu buruk Iya Iya Musibah itu kita anggap menakutkan Kita mau banget Iya Stress Kita gak mau Sementara gak bisa begitu ya Karena Allah udah bilang ya Masti Pernah gak ngeliat orang begini Kalau ngomong amit-amit ya Kalau misalnya Kalau kita ada masalah tuh Amit-amit Ketok-ketok neja Aku gitu dulu Di balik itu apa Itulah orang yang menganggap musibah itu Buruk Menakutkan Karena gak apa-apa Aduh ya bener ya Pernah denger gak Kalau ada orang kan Menawarkan asuransi jiwa kan gitu kan Maaf ya bu Seandainya ibu Maaf ya bu Seandainya ibu nanti meninggal Maaf ya bu Amit-amit sih bu Gitu ya Meninggal Anak ibu jadi ahli waris Satu miliar Gitu Itu kan orang-orang yang Gak pernah ada yang langsung Bu kalau ibu meninggal Satu ibu Nanti ahli warisnya Dapat satu M Gak pernah Itu kan orang-orang yang Di belakang itu apa Di belakang itu Menganggap musibah itu Buruk Menakutkan Nah ketika musibah itu Menakutkan dan buruk Tentu saja Mereka sulit Untuk ikhlas Untuk sabar Untuk menjadikan sabar Dan sholat sebagai penolong Itu akan sulit banget Kenapa ya Karena mereka tidak mengenal Tuhan Itu ya intinya Padahal Tuhan bilang Pasti Mau nyaman Mau gak nyaman Pasti Pasti akan terjadi Jadi emang Kita harus terima aja gitu Dengan mengenal Karena itu Itu media babak Prakualifikasinya ya Iya Iya Tapi kan sekali lagi Itu hanya Berguna Bagi yang Sudut pandang ini Hanya berguna Bagi orang yang Ingin berperilaku Selaras dengan Kenatuhan Mau Kan pengen ya Mbak Sin Kita kena musibah Ada ketidaknyamanan Yang tidak mungkin Kita hindari Aku bisa sabar Aku bisa ikhlas Aku bisa pasrah Aku pengen banget lah Jadi kalau orang Menurut Mimi sama Siti Kalau ada orang berdoa Minta sehat Terus Minta rezeki Terus Yang di atas langit Turunin Yang di bawah bumi Keluarin Yang jauh deket Yang deket juga gitu Lalu Ingin Dijauhkan dari Bala 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 bencana Bala bencana Itu apakah Dia Normal Sekarang Jadi baru bisa bilang Enggak ya Kan berarti Enggak Nasional Itu kan Kalau Melawan Bagaikan Orang bisu Tapi ingin jadi penyanyi Bagaikan Orang buta Tapi ingin melihat Sinar mentari Sesuatu yang gak mungkin Itu satu hal yang gak mungkin Nah Bagaimana mungkin Kita bisa Merasakan Hidup ini Indah Bahagia Tentram Ketika musibah Menimpa Ketika musibah itu Kita anggap Bencana Yang menakutkan Tentu saja Akhirnya jadi Bunuh diri Ya Betul Hanya karena gak mengenal Allah ya mbak Ya itu ya Iya Mengenal sifat Sifat Memang Kita mau mengenal Allah Itu karena Di belakangnya ada itu Karena ingin Berperilaku selaras Selaras Dengan Kehendak Allah Apapun Yang menimpa kita Apapun Kadarullahnya Karena itu gak bisa Lagi kita tolong Dan pasti loh Selama kita hidup ya Kalau Coba Kalau kita rasa-rasain ya Kalau sesuatu itu Pasti Daripada kita Menolak sunatullah Berarti itu kan sunatullah Iya Daripada kita Menolak sunatullah Dimana Tidak ada orang Yang pernah menang Melawan sunatullah Tidak ada orang yang pernah menang Melawan Tuhan Iya lah Kenapa gak kita Lampurkan diri gitu ya Bukan Kita lakukan Ihtiar-ihhtiar Mempunyai banyak Kemampuan hati Supaya kita bisa Supaya kita mampu Sabar Ikhlas Berserah diri Iya Selamatnya ya Ketetapan Ketetapan yang Tidak nyaman Aku cuman lagi Ngerasain kata-kata Bersabar ikhlas itu kan Baru bisa ada Ketika gak nyaman ya Kalau nyaman Gak ada sabarnya Gitu kan Iya Bener Wow Jadi gini ya Jadi Ya umum bener ya Kayak tadi kan Bayang Iya Pelaku lah ya Sin Iya Karena gak paham Gak kenal Allah Iya Tidak ada kita gak kenal Allah Seperti kita saling menal Bisa contohnya Kenapa gak mengenal Allah Soalnya gak punya tujuan Ingin berperimadah 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 Itu Dasarnya kita Jadi kita maunya Cuman Kita maunya Cuman menghafal-hafal Sifatnya Allah Sekarang apa sih Dari nama-nama Kita nyanyiin Bukan Ya Oke Ya Ya Oke Ternyata gak Bukan begitu ya Bukan untuk itu ya Ya coba aja Misalnya kita menghafalkan nih Kita hafal di sifat-sifat Allah Abang ada hubungan dengan Setelah saya hafal Saya sabar menghadapi Enggak sih Enggak lah Enggak ada hubungan Enggak bisa banget Ya umum Jadi kayak Terevaluasi kesalahan diri Yang kemarin Cuma Tau-tau Apa sih Ternyata kayak tadi Nyaman Gak nyaman Senatul Tau Tapi sernyata Jadi caranya gitu ya Mengenal Allah tuh dari Itu ya Setujuan 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 Kita mau apa Makanya Memang sebaiknya Sekarang kalau kita ada pahami ini Tentu kita akan menyusun langkah-langkah Ya Bagaimana supaya Taat pada Allah dan Rasulnya ini Bisa kita lakukan Dan tentu ini Memang sulit Kita butuh metode yang memudahkan Itu dia cara Kita burulah Carilah Majelis yang mempunyai metode Yang mudah mengamalkan Membuat kita tuh mudah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Sama seperti di tempat kita belajar Kan gitu Makanya kan kita Punya Nimea Karena kita Mau membagikan Bahwa Ini adalah metode Yang memudahkan kita Mengamalkan Al-Quran Yang tadinya sabar itu susah Sabar itu katanya Ikhlas itu mudah ngomongnya aja Tapi Susah dijalankan Tapi dengan metode ini Kita kalau benar caranya Mengikuti sistemnya Mengikuti ngurung-ngurungnya Kita bisa sabar pada Pukulan pertama Nah itulah Metode Mutiara Tafakur ya Kita di majelis kita ya Mutiara Taukif Iya sih ya Benar sih Emang benar Format kita tuh Meanya tuh Mea memang bertujuan Untuk berbagi wawasan Dari apa yang Kita sudah dapat Lanfaat dari Metode itu Metode itu Benar gak Mbak Imka Metode Tafakur Majelis Mereka ratanya Dimana tempat kita Belajar Belajar Jadi memang teman-teman Kalau yang Kesulitan ya Misalnya ikut Ikut satu majelis Sudah 15 tahun Ngomongnya tetap sama Sabar itu gampang Ngomongnya aja Susah Melaksanakannya Berarti kan teman-teman Gak ada perubahan Jadi Jangan rela Untuk tidak ada perubahan Karena kita Berubah menjadi Lebih baik itu Ada satu hal yang mutlak Karena kalau hari ini Sama-sama kemarin Kita rugi Kalau hari ini Lebih buruk Dari kemarin Kita celaka Tentu kita harus Berupaya Sungguh-sungguh Karena hidup ini Hanya sekali Tidak ada Kesempatan yang kedua Tentu kita harus Hidup dengan benar Hidup yang benar Adalah Hidup yang Relak Relak Untuk Diaturkan hidupnya Oleh Tuhan Sang Maha Kuasa Bukan Hidup yang diatur Oleh diriku Sendirinya Kerasa Kalau rasanya emang Kita harus rela Untuk diatur Oleh Allah Yersin ya Itu pun juga Soulmate Kita juga tunggu loh Kerelaan soulmate semua Untuk membagi Ceritanya Salam Cerita fenomena Fenomena Yang terjadi Di kehidupan soulmate Yang kita bisa sharing Bareng-bareng Di sini Dan Sudut pandang Udah 66 Bisa Banyak sudut pandang Yang bisa dibuktikan Atau juga Teman-teman Yang kesulitan Menemukan Sudut pandang Yang membuat dia Tentram Damai Dalam Kondisi Terpuru Ditunggu Kalian bisa Comment Di youtube Channelnya Mea Karena Mea juga Sekarang ada Youtube short Youtube regular Bisa juga di IG Ada di TikTok Ada di Spotify Juga Dan ada Di Facebook Eh Jangan lupa Sekarang Mea ada Baru loh Aplikasi Treat Ada di Trash Kita tunggu juga Kekinian juga Kita gak boleh FOMO Kan tujuannya Mau membagikan Berbagi Wawasan Sudut pandang Spiritual Yes Baik Mea pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sudah nonton Episodenya Masalah Emang Ada Jangan lupa Soulmate Untuk di Like Subscribe Share Dan Comment Di bawah Ini